Sebelum periswa penculikan bocah lima tahun di Jelegon, Banten, keluarga korban rupanya sempat mendapatkan teror. Teror tersebut didapatkan oleh keluarga Akilah sekitar sebulan sebelum kejadian. Hal ini diungkapkan oleh tetangga keluarga korban Hanifa pada Kamis 19 September. Hanifa mengatakan ibu Akilah, Amelia, sempat bercerita mendapatkan teror via WhatsApp. Pelaku mengancam akan menculik Akilah dan melukai orang tuanya. Dikatakan oleh Hanifa, pesan ancaman tersebut dikirim oleh seorang pelanggan Amelia melalui perantara orang lain. Pasalnya, saat terduga pelaku dicecar, ia tak mengaku. Sebagai informasi, Amelia memiliki usaha kredit barang dan sempat melakukan penagihan. Amelia juga mengaku tak memiliki masalah lain selain hal tersebut. Menurut Hanifa, masalah teror dan ancaman sudah dilaporkan keluarga korban ke polisi. Meski sudah menyampaikan bukti, namun belum ada tanggapan dari kepolisian. Masalah teror pun sempat meredah hingga tak lama Akilah dinyatakan hilang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.